Tapi dari aromanya ini udah kecium kok wangi bunganya Ini kita coba aja Bismillahirrahmanirrahim Dua bunga yang udah aku cobain Ini adalah salah satu bunga yang gak mau aku minum lagi Karena rasanya bener-bener keset dan pahit Hai semuanya, baiklah di channel youtube aku Nah di video kali ini seperti judulnya Yang sebenernya aku juga belum tau bakal ngasih judul apa di video ini Cuman di video ini tuh aku bakal ngebahas tentang teh bunga Karena disini aku juga udah siapin beberapa bunga kering yang bisa diseduh atau dijadikan teh Jadi kayak gini bentukan bunga keringnya Tuh, oke untuk kemasan jadi dia dibungkus di plastik ziplock Ini untuk menjaga kualitas dan wangi si bunganya Dan kualitas plastiknya juga ini lumayan bagus Untuk beratnya ini beda-beda jadi gak sama Ada yang 3-5 gram Dan harga 1 bungkus bunga kering ini tuh harganya 5.500 semuanya Dan tujuan aku beli bunga kering atau teh bunga ini tuh Karena kemarin aku sempet ngalamin insom yang lumayan parah gitu Jadi aku gak bisa tidur Aku bisa tidur tuh kalo misalkan udah denger azan subuh dan jam 7 aku udah bangun lagi Nah terus aku coba cari solusinya Dan salah satu solusinya tuh dengan mengkonsumsi teh bunga Sebenernya aku gak terlalu suka sama teh Karena kalo misalkan minum teh kayak suka seel gitu ya sakit ulu hati Cuman karena yang disainan ini juga cuma teh bunga camomile Karena itu katanya bisa membantu relaksasi tubuh Terus pas kita mau tidur Jadi kemarin aku di Shopee cari-cari gitu Dan banyak banget pilihannya Dia tuh ada yang satu top class gede gitu Terus ada yang udah disyasyatin yang tinggal dicelup-celup Ada juga yang modelannya kayak gini Mungkin kalo buat orang yang mau cobain Kayaknya harus beli yang kayak gini dulu Karena belum tentu kan kita suka sama rasanya Dan harga teh camomile itu agak lumayan mahal Dibanding teh-teh yang lain Jadinya yaudah aku juga belinya yang kecil-kecil dulu aja Nah untuk nyeduhnya ini bisa langsung dimasukin ke gelas Terus seduh air panas Kalo aku sih biasanya pake saringan ini Ini belinya aku di Shopee Harganya sekitar Rp14.000an Gak mahal Atau misalkan kalian punya kayak kantung teh Kantung teh Useable kantung teh gitu Kalian bisa pake itu Atau kalian bisa juga sibungnya tuh kayak diseduh dulu Abis itu disaring Dipindahin ke gelas lain baru diminum Dan ini gak usah lama-lama lagi Kita langsung aja ke bunga yang pertama Yang pertama ini yang dari tadi aku mention Yaitu bunga camomile Teh camomile itu bener-bener terkenal banget Kayak aku sering banget ngeliat di drakor-drakor Dia kayak bikin teh camomile, teh camomile gitu Tapi aku gak pernah penasaran untuk coba Dan pas aku cobain ternyata rasanya enak banget Jadi tuh rasanya kayak kita minum teh hijau Cuman dia gak terlalu pahit Jadi rasanya tuh ringan Terus wanginya juga enak Wanginya tuh calming gitu Bener-bener bikin badan kita jadi relax Aku udah beberapa kali coba ini Ada yang aku seduh sendiri Ada juga yang aku campur-campurin sama bunga yang lainnya Dan ini tuh dicampur ataupun gak dicampur Tetap enak rasanya Terus aku juga kalo misalkan nyiduh Gak yang banyak-banyak itu Aku paling ngambil sejumput kayak ngambil garam gitu Karena sedikit juga dia udah cukup sih Kalo misalkan terlalu banyak Mungkin nanti rasanya akan sedikit pekat Dan wanginya juga akan sedikit mengganggu mungkin Dan itu kasiatnya disini aku bakal bacain aja ya Jadi bunga camomile ini tuh bisa mengobati insomnia Mengobati migren Percepat penyembuhan luka Mengobati permasalahan kulit Meredakan rasa nyeri Dan juga mengontrol gula darah Kayak gini warnanya tuh gak terlalu pekat Dan ini wanginya enak banget Oke sekarang ini bakal aku minum Selanjutnya ini yang sering aku minum juga Ini adalah daun peppermint Ini peppermint kering Sebenernya aku punya pohonnya Ada tiga pot di depan rumah aku Cuma ternyata beda banget rasanya Peppermint yang seger sama yang udah kering Menurut aku kalo yang masih seger itu Enaknya dibikin infuse water Sedangkan kalo yang kering ini tuh enaknya diseduh Terus diminum pas lagi dingin-dingin gitu Misalkan kalian lagi flu atau batuk Soalnya kemarin aku sempet Tenggorokan aku sakit Suaraku abis Terus hidung mampet juga Aku minum ini diseduh Gak dicampur bunga lain Itu besoknya tenggorokan aku langsung enak Terus hidung aku langsung gak mampet lagi Daripada flu batuk Minum obat Mending cobain minum ini dulu Untuk pertolongan pertama Nah untuk khasiat daun peppermint Dia tuh bisa untuk pemulihan saluran kemi Mengontrol asam lambung Meringankan mual dan muntah Memperbaiki sistem pencernaan Meringankan sakit tenggorokan Dan mengobati gatal pada kulit Nah kan dari satu ini aja Kayak khasiatnya tuh udah banyak banget Bahkan ada yang kita gak tau sebelumnya Nah ini si peppermintnya udah aku seduh Warnanya kayak gini Lumayan pekat Karena aku kasih airnya sedikit Terus daun peppermintnya agak banyak Kita minum ya Bismillahirrahim Hmm enak Anget-anget pedas gimana gitu Lanjutnya bunga yang sering aku seduh juga Ini kayaknya udah umum banget ya Ini jasmine Bunga melati Ini pas diseduh sendiri Sebenernya gak ada rasa yang gimana banget Cuman ada wanginya aja Jadi kayak kita minum air anget Tapi ada wangi melatinya Nah manfaat bunga jasmine atau melati Dia tuh bisa untuk meningkatkan energi Menurunkan berat badan Bisa meredakan stres Sumber antioksidan Menjaga kesehatan kulit Dan juga meningkatkan kekebalan tubuh Jadi gak cuman wanginya aja Yang enak Ternyata jasmine kalo misalkan kita konsumsi Juga punya manfaat yang Banyak banget untuk tubuh kita Untuk kesehatan tubuh kita Nah ini bunga melatihnya udah aku Kok melatih sih jasmine Jadi jasminenya udah aku seduh Dan warnanya ya kayak gini aja Bening Wanginya ya kayak wangi teh jasmine aja Kita coba minum Bismillahirrahmanirrahim Sama sekali gak ada rasanya Cuman ada wangi melatihnya doang Jasmine-nya doang Nah selanjutnya ini ada bunga lavender Nah kalo bunga lavender ini Rasanya Dia tuh asem Sama kesep Kayak kesep buah belimbing Terus ada asemnya juga Tapi dia wanginya emang wangi lavender sih Kayak wangi-wangi pengharum ruangan yang lavender Dan menurut aku Pas aku minum Aku ngerasa kayak badan aku Bener-bener relax banget Kayak ngantuk banget Ini tuh kayak ada obat tidurnya Hari pertama aku minum ini tuh Tidur aku nyenyak banget pulas Sampai pagi Terus besoknya aku cobain lagi Tapi ternyata Tidak berhasil Ya pas minum emang Badan aku jadi kayak relax Jadi temang Terus kayak ngantuk Cuman tengah malamnya tetep aja kebangun Dan gak bisa tidur sampai pagi Terus aku juga gak begitu suka sama rasanya Jadi gak aku lanjutin Aku cuma minum dua kali aja Dan untuk khasiatnya Bunga lavender ini tuh bisa memberikan Perasaan relax Terus menstabilkan suasana hati Ampuh mengatasi insomnia Meredakan nyari otot Mengatasi bawah mulut Dan menjaga kesehatan rambut Ini sesuai banget sih Dari pengalaman aku minum Sama klaimnya Dia bener-bener bikin relax Menurut aku Lebih ampuh si lavender Dibanding yang camomile Cuman karena camomile Lebih enak rasanya Jadi aku lebih Suka minum yang camomile Tapi yang ini tuh emang Kayak lebih Kayak lebih nampol gitu Lebih bikin ngantuk Oke nah ini bunga lavender nya Udah aku seduh Dan Kalau misalkan kalian bisa lihat Ini tuh warnanya agak sedikit Keungu-unguan Tapi Gak terlalu pekat Karena aku juga kasih bunga lavender nya Sedikit aja Ya Wungi lavender Kita coba minum Bismillahirrahmanirrahim Yang teh celup gitu Supaya Nggak nyakut Tenggorokan Karena lumayan Ngeganggu juga Selanjutnya ada bunga Merigold Atau Calendula Jadi Calendula ini adalah Salah satu Ingredient Favorit aku Di skincare Sedikit TMI Aku sekarang lagi suka banget Sama Tonernya Audrey Yang Calendula Karena dia bener-bener Bisa menghidrasi kulit aku Dan pas kemana aku lihat Di tokonya ada bunga Calendula Aku jadi penasaran Aku cobain Aku pernah seduh bunga ini sekali Terus aku minum Ini rasanya bener-bener Pait banget Kayak kita minum jamu Jadi dia tuh Bukan tipe Teh bunga Yang bisa kita minum Saat santai Pas lagi hujan-hujan Diminum sedikit-sedikit gitu ya Ini tuh cocoknya Diminum Sekali-sekali Biar gak kerasa banget Paitnya Nah untuk khasiatnya sendiri Calendula ini tuh Punya khasiat Untuk kecantikan kulit Bisa meredakan batuk Mengobati sakit Mah Meredakan kram PMS Meningkatkan kekebalan tubuh Dan Jadi obat kumar sari awan Oke Nah ini bunga marigold Atau Calendulanya udah aku seduh Cuman Gak tau kenapa Ini warnanya Tidak berubah jadi kuning Karena seharusnya Dia berubah jadi warna kuning Mungkin karena airnya kurang panas Tapi ini panas banget kok Atau mungkin bunganya Kurang banyak kali ya Tapi dari aromanya Ini udah Kecium kok Wangi bunganya Ini kita coba aja Bismillahirrahmanirrahim Bunga Peach Blossom Ini Bunga yang Sering banget Ada di Farfum-parfum Dan pas aku cobain seduh Dan minum Ini tuh bener-bener Apa yang ada di pikiran aku Pas Aku mau cobain Si teh bunga ini Ini rasanya Pahit banget Kayak kita makan Atau Nggak parfum keminum Atau parfum yang kejilat Ini rasanya bener-bener Pahit kayak gitu Dan Wanginya bener-bener Wangi parfum Tapi meskipun pahit Ini tuh khasiatnya Nggak main-main Ini khasiatnya bener-bener Bagus banget Karena dia Bisa mendetoks Usus Terus bisa Melembabkan kulit Mengurangi jerawat Terus Melancarkan BAB Melancarkan Peredaran darah Dan juga Mengurangi Lemak tubuh Makanya mungkin Dia pahit Karena emang khasiatnya tuh Bener-bener Bukan yang main-main gitu Ini bunga peach blossomnya Udah aku seduh Dan sebenernya Ini adalah bunga Yang paling Nggak mau aku minum Karena sampai sekarang Aku masih kebayang Sama pahitnya Tapi nggak apa-apa Demi konten hari ini Aku bakal minum lagi Jadi Bismillahirrahmanirrahim Itu rasanya Bener-bener Susah banget Ilang Dia nempel di tenggorokan Jadi Aku harus minum Yang manis-manis Atau makan yang manis-manis Oke kita lanjut Ke bunga yang selanjutnya Ini belum pernah Aku cobain Ada Berapa bunga lagi ya Ada 4 bunga lagi Yang pertama Ini ada Snow Crissan The Moon Begini Dan Untuk khasiatnya sendiri Bunga ini tuh Bisa melancarkan Peredaran darah Menurunkan kolesterol Meningkatkan penglihatan Meningkatkan fungsi otak Meringankan asma Dan juga meringankan Sakit kepala Jujur Tadi aku kaget banget Pas nyeduh ini Pas diseduh Warnanya langsung keluar Ini Wanginya Buyung upi banget Tapi ada sedikit Wangi-wangi Kiranti Oke sekarang mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim Wanginya sih Buyung upi Cuman Buyung upi kan manis ya Ini tuh pahit Aku lebih baik Minum americano Daripada minum ini Karena ini Baunya jamu banget Kayaknya diantara semua bunga yang berbau jamu Ini yang paling wangi jamu Tapi tergantung juga Karena ada beberapa orang yang masuk sama jamu Misalnya kalian penasaran Kalian bisa cobain sendiri Karena ini juga manfaatnya banyak banget Dan khasiatnya juga bagus-bagus banget Bunga selanjutnya Ini ada bunga yang kayaknya semua orang juga udah gak aneh ya Ini adalah French Rosebud Atau Kuncup bunga mawar Dan untuk khasiatnya Si kuncup bunga mawar ini tuh bisa mencerahkan kulit Mengurangi flek hitam Melancarkan siklus hate Mencegahkan kakar payudara Melancarkan pencernaan Dan juga mencegah sembelit Jadi ini gak cuma untuk kesehatan kulit aja ya Tapi juga untuk kesehatan tubuh kita Itu makanya mungkin orang-orang juga banyak yang makan bunga mawar Kalo aku sih lebih suka dia dibikin kayak air mawar gitu Dibikin toner Karena kalo dibikin toner aku udah tau banget Hasilnya memang bener-bener bagus Bagus banget untuk kulit Ya, kita cobain aja Ini juga sangat berbeda dengan perkiraan aku sebelumnya Karena aku pikir Kalo bunga mawar diseduh tuh Warnanya bakal jadi warna merah Ternyata enggak Ini warnanya malah lebih samar-samar gitu loh Dia tuh enggak terlalu pekat warnanya Dan aku tadi ngambil dua kelopak mawar Atau mungkin itu terlalu sedikit ya Harusnya agak banyak Atau mungkin airnya kebanyakan Kita cobain rasanya Bismillahirrahmanirrahim Wanginya bener-bener wangi bunga mawar Kayak air mawarnya Viva Nah itu wanginya mirip banget sama itu Terus untuk rasanya juga dia enggak ada pahit-pahitnya sama sekali menurut aku Dan ini diminum sedikit-sedikit pun enggak masalah Masih enak-enak aja Oke bunga yang selanjutnya Ini adalah bunga Forget Me Not Kayak gini Ini warnanya ungu Sebenernya aku salah beli Aku tadinya mau beli bunga telang Cuman karena sama-sama ungu Jadinya aku kayak keklik Forget Me Not Aku gak tau sih ini bunga apa Ini juga aku belum pernah cobain Karena aku takut rasanya zonk Kayaknya ini nanti bakal jadi menarik gitu Warnanya bakal jadi biru atau ungu Karena kalo misalkan bunga telang itu kan warnanya biru Terus kalo misalkan dikasih perasaan lemon dia jadi berubah jadi berwarna ungu gitu Kayaknya ini juga kayaknya sih sama Semoganya sama Oke untuk khasiatnya sendiri Jadi bunga Forget Me Not ini bisa menurunkan tekanan darah tinggi Terus bisa mencegah flek hitam dan keriput Bisa menurunkan berat badan Terus dia juga bisa untuk mendetox liver Terus menenangkan ketegangan saraf Dan meningkatkan metabolisme tubuh Ini kayaknya mantep banget deh hasiatnya Tapi selama ini aku gak cobain Ya nanti kita cobain Nanti deh sekarang aja kita cobain Oke ternyata ini sangat berbeda dengan perkiraan aku Karena aku kira dia warnanya akan menjadi ungu Tapi ternyata enggak Dia warnanya malah kayak green tea Dan untuk wanginya ini gak ada wangi bunga sama sekali menurut aku Sekarang aku bakal cobain rasanya kayak gimana Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim Wanginya wangi teh Rasanya juga rasa teh tubruk Yang ada batang-batangnya Nah itu Ini percis banget rasanya kayak gitu Wanginya juga percis banget Ini adalah bunga yang terakhir Ini adalah bunga safflower Ini gak tau bunga apa Cuman pas pertama kali aku liat Ini mungkin konsepnya kayak bunga saffron gitu kali ya Tapi kalau misalkan Apa namanya Kalau misalkan aku liat-liat Saffron itu kan mahal ya Kayak segramnya tuh bisa Berapa ratus ribu Sedangkan ini harinya sekitar 5.500an Jadi nanti mungkin untuk detailnya Aku bakal insert disini atau disini Atau disini Dan untuk hasilnya sendiri Bunga safflower ini tuh bisa untuk melancarkan hate Menurunkan kolesterol Menurunkan berat badan Mencegah arteriosklerosis Sumber asam lemak yang sehat Dan juga bisa mengembati jerawat Buat yang gak tau Arteriosklerosis Nanti aku bakal insert disini ya Penjelasannya Karena aku juga gak tau Dan ya mari kita coba Aku pikir tadi ini yang warnanya akan paling pekat Cuman pas disedul ternyata jadi warnanya Kayak kuning Dan untuk aromanya ini nyaris tidak beraroma sama sekali Dan untuk rasanya sekarang aku bakal cobain Bismillahirrahmanirrahim Rasanya hambar Cuman ada kayak keset-keset dikit Keset blimbing Tapi gak asem Terus wanginya Gak ada wangi Menurut aku ini gak ada wangi sama sekali Ya Oke kayaknya segini dulu aja video dari aku Jangan lupa klik like Kalau misalnya kalian suka sama video ini Abis itu komen dan share Ke seluruh sosial media yang kalian punya Jangan lupa juga subscribe Dan nyalain notification bellnya Supaya nanti gak ketinggalan video-video baru aku Dan ya sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye